Gue lagi di rumah tengah hutan tadi WTF Anjir sambil emot ketawa lagi nih orang Yo geng Tekan tombol subscribe geng Skrrt Eyo Jay geng, what's good Welcome back to Kamar Jerry Geng, sekarang kalian bisa nonton konten lainnya dari Jerry di What's Good TV Klik link yang ada di deskripsi Tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Disana bakal banyak konten-konten seru yang akan di upload nantinya So pasti berbeda dari konten-konten yang ada di Kamar Jerry Dan untuk kalian yang mau nonton konten Kamar Jerry melalui Facebook Kalian juga bisa klik link yang ada di deskripsi Lalu kalian akan diarahkan ke fanspeak Jerry yang sudah terverifikasi Dan kalian bisa menonton video-video konten dari Kamar Jerry dan What's Good TV disana Geng geng, hari ini kita akan mereaction chat story horror Chat story horror merupakan sebuah adegan reka ulang Baik diangkat dari kisah nyata maupun hanya rekayasa belaka Chat story horror kali ini bertemakan rumah di tengah hutan Pada awalnya hal ini bercerita tentang dua orang sahabat Dan salah satunya tersesat di sebuah hutan Oke, langsung aja kita cek bagaimana chat story horror kali ini Oke, kejadian ini dialami oleh dua orang sahabat Oke, ini bernama Randy Dan terjadi pada pukul 12 malam ya 23.59 Dia memanggil temennya bernama Ridwan Lu tidur ya? Oke Apaan? Gue ngantuk Oke, berarti riduannya belum tidur Gue malah gak bisa tidur Hmm Tidur woy, besok harus siap-siap pulang Oke Ntar lu ngantuk kerepotin gue beresin tenda sama peralatan lain Dari cerita ini kita bisa lihat ternyata mereka tuh lagi camping ya geng Lalu gue udah sering begadang Besoknya gak ngantuk Nah, yang kayak gini-gini nih biasanya nih Kita kabur Lu tau gak rumah tua yang di tengah hutan itu? Hmm Enggak Oke Tadi pas kita hiking Gue iseng ambil jalan pintas dan nemuin rumah di tengah hutan Wah parah lu Ketahuan pembina pasti dimarahin Ah, bosen gue pengen sesuatu yang menantang gitu Aduh, enak banget nih orang geng Gue suka sesuatu yang jarang Di eksplor Oke Dengan bilang lu mau eksplor tuh rumah Oke Hehehe, enggak lah Wah, kenapa ya? Di setiap kelompok itu pasti ada satu orang yang Bandel buat kayak gini Baguslah, bahaya kalau lu eksplor Kita akan berkemah dong Kita akan berkemah doang Sebagai tamu orang asing dan gak tau sesuatu di seluruh bekutan ini Oke Jadi jalan macem-macem deh ya Gue sempet foto rumahnya Fuck Dia masuk ke dalam rumahnya geng Serem banget bentuknya Serem banget bentuknya Serem juga kata temennya Udah pada tidur belum di tenda lu? Oke Udah kerek semua Kerek kapan sih? Ah, bagus Bagus Iya bagus Gue juga pengen tidur Jangan dululah Temenin gue Oke Oke Emang lu lagi dimana? Gue lagi di rumah Tengah hutan tadi What the fuck? Kanjir sambil emot ketawa lagi nih orang Wah serius Aduh Kenapa ya? Ada aja orang kayak gini ya Tengah malam gini Ya sekarang gue sendirian lagi menuju ke sana Parah lu Wah aslinya orang gila sih Lu gak bercanda kan? Waduh Seperti yang gue bilang Gue suka tantangan Aduh Iya sih Cuman Lu kan pendatang disitu bro Jangan macem-macem Jangan sosokan Kalau guru pembina tau Lu pasti dimarahin Ini Orang-orang umur berapa sih? Gue terus hubungi lu Selama mengeksplor tempat ini ya Oke Hati-hati lu Kenapa gak bilang gue Mau ikut ke sana Bener apa-apa Gue hanya takut lu Kenapa-napa Waduh Seperti yang gue bilang Kita gak tau Selep-lep hutan ini Iya bener Lu sebagai pendatang Sebagai tamu Harusnya Janganlah kabur Cari bahaya lu bro Aduh Seremkan Innalillahi wainu wargiun Aduh Greget banget lu Ntar gue coba masuk Aduh Tempatnya dimana Kalau ada apa-apa Takut Takutnya lu gak Ditemuin Iya bener Wah Gue udah kasih tanda Pake benang Di setiap pohon Oh yang kayak Di cerita Aukigahara Di pertigaan Jalan setapak Oke Yang ada Pohon mangganya Oke 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 Gue kesana juga Aduh Ngapain sih Ngapain Susuling Orang-orang kayak gitu Biarin aja Perasaan gue gak enak Aduh Udah tau gak enak Ngapain Susuling Jangan bro Gue mending sendirian Ya bagus Bagus nih Gue udah masuk nih Kedalam rumahnya Luas banget Aduh Ngapain sih Sepertinya pernah ada keluarga Bahagia di rumah ini Terus kenapa Gue mau keluar Tapi ada pembina di luar Lagi bakar jagung Aduh Kalo gue kasih tau Lu kesana tanpa izin Ntar lu dimarahin Abis-abisan Aduh mending kasih tau aja sih Gue juga perasaan gue gak enak Tapi pasti ujung-ujungnya Yaudah gue bakal baik-baik aja Dan kesalah lagi dengan aman Aduh Kita kabur banget ini orang Tapi gue gak enak perasaan Lu cepet balik ke tenda Jangan bikin gue panik Wah gila Apaan itu Gawat kayaknya ada yang nyuselin gue kesini Gawat bro Barusan pembina nanyain elok Ke gue Semua siswa dibangunin Gawat bro Gue dikejar Gue rasa dia bukan manusia Oh shit Dia gak lari Terus Kakinya ngambang Semakin dekat ke arah gue Oh ya Allah Mampus lo Makan lo ketakutan juga Ih Anjir gue jadi merinding Kecerin aja Gue Udah Udah di luar nih Dikumpulin sama pembina Gara-gara lo gak ada Gue kasih tau aja Ya Aduh Dia kasih tau aja sih Biar bisa Ditolongin aja nih orang Gila udah setengah satu malem Inalillah Gue lari ke dalam rumah Karena takut sama makhluk Ngejar gue Sial gue nemu gituan Di dalam rumahnya Bilang aja bro Cepet Ya Allah Itu apaan Anjir kuntilanak bro Gue udah bilang Dan kita menuju kesana Gue ada di dalam rumahnya Ih Deket banget lagi Serem banget bro Disini hawanya gak Enak Ya aduh lagi Nantang-nantang maut sih Banyak suara Cakaran Wah gila Kita lagi OTW katanya Gue sama dua peminam Menuju kesana Gue diserang sama makhluk-makhluk Dalam rumah ini Oke Ada sosok putih yang nari Sosok putih yang nari Diiringin suara gamelan What the fuck Apaan itu Wah Inalihah Apaan itu Dia ngedesak gue sampe pojokan Cepet bro Wah udah gak selamat sih ini HP gue lobet Gue gak nemu tanda yang lo kasih Mampus Hilang Biar di hadapan gue Mampus Mampus Wah gila jelas banget Itu setannya Gue gak kuat lagi Sumpah Kita tersesat Aduh Gara-gara satu orang nih Kita berusaha Kepertigaan yang lo maksud Nyari tanda benang yang lo kasih Lo baik-baik Lo baik-baik aja kan Gue dikakanya mahluk menyeramkan Mampus lo bro Nanteng maut sih Lo dibilangin tadi lo tak kabur men Gue udah nemuin tanda benang yang lo maksud Oke Tapi di ujung menang di pohon terakhir gak ada rumah yang lo maksud Mampus Bro Wah dia masih read sih Randi Oke Lu masih aman kan Ini masih di read sih Kalian gak akan menemukan rumah ini Hah Karena rumah ini adalah perangkap Siapa yang dibalas Kenapa itu bisa jadi black and white Untuk kami mendapat teman baru disini Lu gak bercandakan Randi Wah gokil men Siapa kamu Randi Aduh Bersikaplah sopan dimanapun Bahkan di tempat yang tidak ada orang sekalipun Karena mereka yang tak kasat mental lebih sensitif Wah gila geng Jadi hilang begitu aja geng temennya Gak habis pikir gue Persen terakhir itu benar banget sih Ibaratkan ya Sama halnya kayak dimana bumi dipijak disitu angin dijunjung Ya lu gak bisa bersikap yang asal-asalan di tempat manapun Lu harus bersikap sopan dan Yang jelas Lu harus pandai menempatkan diri Apalagi di tempat yang baru Karena bagaimanapun juga Lu itu tamu Alias orang asing Gak boleh tak kabur Gak boleh bersikap yang tidak menyenangkan Dan tidak sesuai dengan penghuni disana Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya